Pemirsa Lesti Kejora menyampaikan beragam keterangan seputar kasus KDRT Rizky Bilar dan keputusannya untuk berdamai. Dalam jumpa pers tersebut, Lesti mengungkapkan alasan tak ingin meneruskan kasus KDRT yang dilaporkannya. Keputusan ini diambil demi anak mereka, Baby L. Lagi pula, Lesti Kejora melanjutkan Rizky Bilar sudah menyesali perbuatannya. Saya berdiskusi dengan keluarga dan orang-orang saya, insya Allah ini akan menjadi perusahaan yang terbaik. Kemudiannya, kita semuanya baik. Insya Allah, Allah ini akan membuat baik. Saya berserah sama yang punya hati suami saya, mau bagaimanapun beliau. Beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya. Beliau berjanji tidak akan menyesalkan kembali. Apakah dia akan menyesalkan kembali? Apakah dia akan menyesalkan kembali? Insya Allah nanti akan menyesalkan. Ketika proses perdamaian ini, sudah diproses secara cepat. Insya Allah, suami saya, sudah selesai prosesnya akan ditemukan. Lesti ada kemungkinan tidak akan terjadi lagi? Insya Allah, insya Allah. Yang terbaik doa ini aja yang terbaik, saya juga mencoba terima kasih. Terutama untuk bapak Kak Koranus, karena begitu cepat ini di proses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai. Dan beliau sangat membantu. Insya Allah mudah-mudahan doa ini yang terbaik, supaya masalah ini cekas. Semua dari yang lain, soalnya banyak banget yang kecewa. Kenapa cabut laporan? Itu kan setiap orang masih isi. Jadi, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan saya keluarga bisa dihidikan pelajaran supaya hal seperti ini kita terjadi lagi, kedepannya bisa lebih baik. Lesti pun memaafkan dengan setulus hati. Dikutip dari Tribun News.com, saat memberikan keterangan pada Jumat 14 Oktober, Lesti Kejora didampingi oleh ayahnya Endal Mulyana. Ada yang beda pada ekspresi wajah ayah Lesti Kejora yang sempat menjadi sorotan. Dan ramai menjadi perbincangan netizen, usai putrinya mantap pencabut laporan atas Bilar. Endal dinilai masih kecewa dengan Rizky Bilar yang telah mencekik dan membanting putrinya. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Lai.